Banyak sekali sobat cost planner yang sebenarnya memiliki bisnis property cost, tapi sayangnya mereka nggak tahu sebenarnya target market maupun grade cost-nya itu apa. Di buku rahasia sukses bisnis cost yang saya tulis, saya membahas ada 3 kategori grade bisnis property cost yang saya simpulkan. Dari masing-masing grade ini akan mencerminkan target market audiensnya Bapak Ibu itu seperti apa. Sayangnya banyak banget di luar sana yang tidak memahami hal ini. Akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan bisnis property cost mereka. Halo sobat cost planner, kembali lagi bersama saya Wan Keryanto di channel youtube YouBusinessCost. Di video kali ini kita akan membahas dan berbagi tips kepada sobat cost planner. Karena saya yakin banyak sekali sobat cost planner yang sebenarnya memiliki bisnis property cost, tapi sayangnya mereka nggak tahu sebenarnya target market maupun grade cost-nya itu apa. Nah, di buku rahasia sukses bisnis cost yang saya tulis, saya membahas ada 3 kategori grade bisnis property cost yang saya simpulkan. Grade yang pertama adalah grade budget, grade yang kedua adalah grade premium, grade yang ketiga adalah grade eksklusif. Nah, dari masing-masing grade ini akan mencerminkan target market audiensnya Bapak Ibu itu seperti apa. Lalu, dengan mengetahui grade bisnis cost Bapak Ibu, maka sobat cost planner bisa melakukan yang namanya penyesuaian interior yang sesuai dengan target market Anda. Sayangnya banyak banget di luar sana yang tidak memahami hal ini, akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan bisnis property cost mereka. Nah, kabar baiknya, hari ini saya akan membahas sekilas mengenai hal ini supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki dan mengetahui jenis grade apa sebenarnya bisnis cost Bapak Ibu maupun yang sobat cost planner saat ini miliki maupun akan dimainkan di kemudian hari. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai grade cost budget. Di grade cost budget ini sebenarnya adalah dari namanya saja sudah budget, yang artinya budgeting ataupun terbatas modalnya. Sehingga target market yang akan masuk di sini biasanya memiliki penghasilan ataupun yang memiliki kemampuan sewa biasanya di bawah 1 juta. Sehingga tentunya kalau apabila Bapak Ibu menawarkan penawaran interior maupun fasilitas dengan yang mewah seperti misalkan dengan biaya 1 juta, kamar nanti sudah di dalam, sudah ada AC, tentunya akan menarik market-market audience yang ada di level budget ini masuk ke bisnis property costnya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ingin melakukan suatu penghematan, mungkin Bapak Ibu bisa berubahnya menjadi dari pengundangan AC, menjadi kipas angin maupun X-house. Nah, ini juga tidak akan disalahkan karena memang sudah disesuaikan dengan target marketnya Bapak Ibu. Yang kedua, ada grade premium. Nah, sebenarnya grade premium ini adalah grade yang menurut saya yang paling enak dan paling mudah untuk dipasarkan karena dengan harga yang terjangkau tetapi fasilitasnya sudah memukau. Nah, apa saja yang ada di grade premium ini? Biasanya kita sudah memiliki kamar mandi dalam, sudah memberikan fasilitas AC dan jika Bapak Ibu memiliki budget lebih, maka Bapak Ibu bisa menaruh ataupun memasangkan water heater ataupun air panas sehingga daya tarik terhadap market audience di premium ini menjadi lebih menarik. Tentunya, range harga yang dimasukkan di grade premium ini biasanya kita menawarkan mulai dari 1,3 juta sampai ke 2,5 juta. Tapi apabila Bapak Ibu memiliki fasilitas maupun interior yang melebihi dari grade premium, maka kita bisa memasukkannya ke grade yang ketiga, yaitu grade eksklusif. Di grade eksklusif ini, marketnya tentu sudah punya uang ataupun memiliki finansial yang baik sehingga untuk membayar kos yang harganya 3 juta, 5 juta, 7 juta, bahkan ada beberapa kos yang saya temui dan dimiliki oleh Sobat Cost Friender, itu harga sewanya di atas 10 juta per bulannya. Tentunya, target marketnya juga sudah di-reset oleh mereka sehingga mereka bisa menentukan pricing yang tepat terhadap grade-grade kos mereka. Nah, ketiga grade kos tadi bisa Bapak Ibu gunakan dan bisa Bapak Ibu cek kembali, kira-kira Sobat Cost Friender dan Bapak Ibu yang mendengar video ini dan menonton video ini, dimanakah grade kos Bapak Ibu saat ini? Apakah Anda perlu melakukan upgrade dari grade budget menjadi premium atau premium menjadi eksklusif? Tentunya, semuanya ada perhitungannya. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari lebih lengkap, bagaimana caranya kita meng-upgrade dan membuat sebuah sistemasi di bisnis property kos Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa join di KSC Community. Saya Wan Kenrianto, sekian video dari saya mengenai target audience maupun grade kos Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini apabila bermanfaat. Dan Sobat Cost Friender juga atau Bapak Ibu bisa komen di bawah apabila memiliki pertanyaan. Dan saya mungkin akan menjawab pertanyaan tersebut di sesi video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.